yo guys kembali lagi kita di game Ike di video gua kali ini mungkin videonya singkat aja sih sebenarnya gua mau ngebahas tentang event yang kemarin ya no color ID itu dan untuk video gacanya pasti ada lah ya di video gua kali ini ya karena di diamond gua eh di diamond lagi atau games gua sudah berkurang makanya tuh karena gua sudah gacha si helmnya oke kita mungkin langsung aja ke video pembahasan eventnya guys so kita mau masuk ke alaman utama di event no color ID di sini gua sudah sampai mana ya stage nya nih oh gua udah sampai 1.7 ya 1.8 masih nggak bisa gua nih nah untuk 1.8 nya gua rekomendasi powernya masih kurang ya ini dia di sini rekomendasi power itu 11200 nanti bakal gua apalagi untuk squad gua nih soalnya gua udah ada unit baru di video gua gacha ya ada unit baru nanti gua perhatikan pas video gacanya ya dan untuk sekarang kita bahas untuk eventnya dulu yang mana yang penting yang mana yang harus kalian hindari nah ini dia untuk di shopnya ya yang harus kalian beli atau yang kalian yang mungkin harus hindari gitu ya di sini mungkin untuk sourcenya ini gua nggak tahu ya yang sourcenya ini yang sourcenya ini katanya loh ya kata orang itu di grup discord ini pas kita beli nggak riset tak besoknya nggak ada lagi gitu-gitu pas kita beli yang ini ya tapi nggak tahu sih ini atau ngebak atau gimana kalian nggak tahu atau memang sudah ketentuannya begitu ya nggak tahu itu masih nih soalnya masih belum gua coba ini nanti gua coba sih yang untuk sound source ya dan mungkin kalian yang kekurangan battle data set ini mungkin bisa aja sih kalian ambil soalnya untuk satu battle data set ini itu di dalamnya bisa dikali 3 ya dan sini membutuhkan 250 toy tower sinyalnya nih dan terus sisanya ya kayak kayak gini-gini ini ya ini buat Recycling Room ya nih Recycling Room itu buat ningkatin apa ya kalau nggak salah ningkatin battle power juga kayak nanti gua lu ada radar lupa di Recycling Room nya itu nah ini bisa dikaliin tukarin untuk item-itemnya ya di sini ada attacker defender support yang merah ini 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 yang merah ini kelasnya ya di Realision misilis tetra sama pilgrim untuk terakhir nih nah ini yang untuk high quality multi ini kayaknya sih banyak yang tidak merekomendasikan ini jadi banyak yang tidak merekomendasikan ya soalnya harganya yang mahal disini 800 per 10 high quality mod nya ini sih agak mahal sih soalnya di harganya saya cuma dapat 10 kalau kita pakai ini untuk dapetin SSR itu kalau nggak salah 60% sisanya yang 40% itu dapat SR ya dan juga menurut gue ya rada worth it worth it sih ini kalau kalian memang ada kelebihan toys tower sinyalnya ya bisa lah di tukerin ke sini ya nah yang paling penting itu ini advance recruit voucher nya ini tuh gua udah tukerin berapa sih oh gua masih belum tukerin ya Nah untuk worth it nya si rekrut advance voucher ini ya kalian bisa gacha di spesial recruitment si helm itu pakai ini jadi yang worth it itu ini per 400 ya ini per 400 toy signal power jadi kalian bisa tukerin persatunya di sini untuk advance recruit voucher ya Nah itu untuk sekilas aja sih buat gua pembahasan eventnya ya soalnya enggak bisa terlalu banyak juga untuk dibahas karena gua juga masih kekurangan battle power gua disitu Nah untuk video gachanya ini ya gua akan persembahkan video gacha buat kalian disitu nanti ada akun kedua gua di di akun yang ini sama akun reroll gua gachanya ya ada tiga gacha disitu nanti yang kebagi-bagi ya nggak banyak sih untuk gacha-gacha nya ya ya ala kadarnya aja guys soalnya gua memang free to play ya nggak top-top sama Hai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!